Hai kak masuk belum tuh nggak tahu udah masuk apa belum ya kadang-kadang ngecek dulu ya buka di HP lu internet gua lemok buka di HP gue sama aja Pak saya streaming Pak terlihat gue parah lagi kalau gitu udah 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 masuk udah udah videonya ya oke kita mulai langsung ya what's up momen oke abang-abang Halo nama gue Andika gini kayak gini kayak dua minggu yang lalu apa dua minggu lalu Hai cerita horor yang nggak ada yang nonton itu banyak ya nonton tiga orang ya ada yang nonton satu eh gua tadi nonton hehehe nah oh iya ini kenalin dulu doang gua balik lagi ya gua Tama dan Nidika satu lagi satu lagi sampe wah ragatek Ismail Ismail yang katanya namanya jelek banget kan tiapah robet robet eh nama saya Ali oh Ali 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 keren Ali Ali ya jadi hari ini dia youtuber ya kita youtuber ya asyik hahaha ya hari ini apa hari ini apa hari ini apa hari ini kita mau ngomongin apa ngomongin mau ngomongin cerita horor di sekitaran kampus UI kebetulan kita ini anak umi palsu kita anak kuliah di dekat UI tapi bukan UI itu horor itu horor horor itu horor jaketnya sih kuning jaketnya sih kuning jaketnya sih kuning lama kayak beda cuman itu paling depan ya paling keren jaket sama kolam renangnya kuning ijo pak ijo ijo oh ijo ya itu juga horor itu itu horor itu horor itu kolam renang kemarin kemarinnya bersih besoknya langsung ijo kenapa itu sebabnya nah horor ya dari dunia ya iya sebabnya lu sih di ngaca mulu di air jadi ijo oh iya minder airnya ketelaku yang ganteng gak iya iya kembali ke tema kembali ke tema kita mau bahas kisah-kisah horor iya iya oke ini nih gua gua kebetulan udah dapet beberapa cerita yang ada di sekitaran kampus UI sebelumnya ini cerita orang ya yang nanti bakal gua bacain mungkin mungkin kalian ada cerita-cerita dulu gitu mungkin sekitaran ini kan kita beberapa tahun itu kos dan sering keluar malam dan lain-lain gitu mungkin kalian punya cerita-cerita sendiri kalian itu siapa? kalian itu adalah satu orang yang menonton kalian itu lu oh iya mungkin yang nonton ini satu orang orang anak PNJ juga atau anak UI ada satu orang gua juga kayaknya yang nonton lu juga tadi yang buka ya eh buka masing-masing biar tiga orang yang nonton iya gila kita sedih aduh sedih ya gak nonton sebar di facebook pake akron cewek gitu tadu biar rata jangan lo kan lo ketauan kan modus superandi kita iya ha so mas mas ingin yaudah lu berdua lu lu berdua tuh punya cerita-cerita hororan gak? kalau ada coba share lah nih waktu itu oh siapa? lu punya cerita hororan ya gua lu yaudah oke lu udah ceritain lu udah ceritain lu udah ceritain lu udah ceritain belum kayaknya belum cerita kayaknya nih dia temen gua beberapa temen kamar gua sih namanya Andi masih Bowo dia abis makan ini tam yang cabai ini ayam cabai hijau yang di belakang itu kokosan lu dimana makan terus apa minum minum maksudnya nah pulanglah di sekitar jam sepuluhan biasa masuk waktu i belum tutup tuh nggak salah kata dia masuk belakang tuh ke pokok 1 jam 3 bohong lu dibuangin mail lu udah cerita ya ya pokoknya gitulah disitu tuh dia lagi rekomotor berdua nge-nge-nge lewat jalur naga ada tuh namanya jalur naga kalau anak ui sama anak beje tau lah jalur naga tuh apa jalur naga dia jadi jalur naga tuh semacam jalur antara kampus sama beji lewat belakang lewat kayak kutang-kutang gitu emang itu kampus il tempat les itu kursus voltek tempat kursus itu ya dia udahlah ada jas itu tuh jalan jadi kalau pas jalur naga tuh ada satu tempat tuh yang nanjak disitu dia nge-gas kenceng-kencengnya tapi di belakang tuh kayak demegang gini nggak bisa motornya nggak bisa naik sama sekali digas 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 nggak mau akhirnya nggak juga sih temen gua mau nengok nggak berani kan takut akhirnya pada baca-baca doa lah yang satu orang Kristen baca doa yang satu orang Islam baca doa juga masing-masing akhirnya tuh motor bisa maju lagi dan si cerita katanya itu tuh gara-gara di perkosa begitu tuh dulu ada cewek yang diperkosa sampai nah sering gangguin lah disitu Hai mau pernah denger mas toh perkosa-perkosa ya itu nggak itu bisa gangguin orang-orang yang naik motor Hai kolos itu malem-malem katanya sih cewek itu deh itu dikosatnya yang yang balik-balik ke itu cerita yang kita minggu lalu yang gua bilang iya itu di jalur naga juga yang waktu itu ada yang meninggal karena pohon oh ada itu timpa pohon itu iya itu kita udah bahas timpa pohon minggu lalu ya ini vokasinya sama lho guys masih kepikiran asing nah koloknya tuh di jalur naganya yang satu lagi itu jadi di sebelum kita masuk ke jalur naga dia ada posa pump nah disitu katanya dulunya ada cewek diperkosa itu pakai cangkul kali pakai cangkul itu pernah ada kasus kan parah banget lanjut itu malah itu level tinggi jangan diikuti gue serem aja dibayangin bolehlah lebih bolehlah lumayan 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 serem lumayan serem lanjut eh lanjut lanjut apa ya gua gua nggak kalau di perah daerah situ sih ada paling gue paling suka ini paling pernah denger ini lah pernah dengar cerita dari apa namanya pamsatpams putus tempat les PNJ tempat kompus deng boss itu kan di beberapa titik tuh ada CCTV itu nah gua waktu itu kan kebetulan kan malam karena gua ini kan ada ekstra kulituler yang teruskan pulang jam hanya malam lah kan sampai kenal sama-sama ekstra kulituler apa nih tuh pulang malam bikin mobil alay jalan-jalan gratis ke gitu itu lah lah iya gua ke tim hore ya itu lah nah gua gua ketau lah sama terus bro itu ngasih-ngasih ngobrolin makasih CCTV di daerah kampus kan ngomongin disini horor enggak horor enggak gitu iseng sepam bilang ya horor ya bisa bilang horor sih ya namanya daerah sini kan terus dia bilang waktu itu pernah tangkep di CCTV gitu apa namanya kayak ada dari tanah tuh kayak keluar api gitu tuh keluar api gitu kan kan tuh daerah sapi itu deket mesin itu yang belakang tuh yang kalo lo mau jalan ke arah gedung AA di PNJ itu kan ada jalan belakang tuh disitu kayaknya ada api gitu ya gitu muncul di CCTV gitu padahal disitu enggak ada sepsi apa di cek itu langsung tanya sensor klubnya dan itu enggak ada apa-apa harus kebakar apa-apa mungkin orang-orang lagi bakar sampah ya bakar sampah doang ya pak ini enggak ada tuh siapa yang bakar sampah yang paling di daerah-daerah depannya gitu kan kalo lu ke arah dari gerbang depan UI itu kalo misalkan ke arah dalem danau tuh sekiri kayak ada danau apa yang bang sih keliatan yang danau tetap kecil danau ijo itu pembuangan itu pembuangan lu ya buang apaan ke situ lu tempat buang anak iya buang anak ke situ buang salon anak itulah nah itu disitu tuh emang katanya kalo malem 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 itu tuh gue gue pernah liat di YouTube pernah ada yang apa namanya bukan untuk vlog dia ada dokumentin gitu lewat di terus kayak pas apa namanya itu di di main tingkat kecerahannya itu kayak ngeliat ada sospek boba apa aku gak salah ya di perasaan kalo gua pernah ngeliat kalo mam situ ada motor berdua cabai cabaian duduk berdua gitu disitu sih di dalam itu gue liatnya justru tuh lu ngeliat cabai-cabain malem-malem ngapain yuk belakang lu cado juga ngakut cabai juga tadi tadi dia makan malem-malem ayam sambal hijau udah makan sambal hijau cabainya berapa kilo yuk cabainya berat ya oh itu kelakuannya tolong amankan amankan gak selau langsung merah kan apanya yang diamankan nih yang lain mungkin dika kayaknya horor banget nih cerita ini dika sih tinggal cerita dirinya aja horor ini ini horor ini petahun kuliah gak dapet-dapet cewek siapa 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 coba sebutin siapa ya lanjutlah makanya coba yang ada cerita yang lain gak kak? sebelum gua bacain cerita-cerita yang kau dapet nih yuk ada perut lagi lu dik ceritalah gua tau sih di deket kontrakan kukusan itu katanya suku ada suara merintih gitu lapar itu suara apa? lapar lapar apaan lu itu mah anak kosan itu suara gua anjir tengah malem gak makan makan mie gelas makan mie gelas akhir bulan anjir gak tengah bulan akhir bulan lu makannya mie gelas mulu gak mati-mati tapi ya itu salah cerita horor buat anak kosan di daerah tapi anak kosan jaman sekarang ngeselin anjir mana hidup susah kayak kita dulu kita lu aja makna gojek-gojek mulu kan gua gak kuasa bareng sama lu gimana sih lu tau lah kita gua makan mie gelas gak merasa susah mewah gitu probiotik kita kurang susah apa dulu gak apa bareng-bareng beli tahu jelot dicampur makan rame-rame kurang susah apa sebenernya orang gua minta doang baru bareng oh iya susah hidup gua kan nyomot nasi punya orang ini kita ngomongin kosan ngomongin horor itu horor juga sih horor yang nyata itu horor ekonomi jangan lagi inget kita horor ekonomi apaan sih lu kayak pakar anjir gua pakar lu gitu liat liat sama mulai kalo ngelawak gitu kalo ga lucu gua harap putus-putus lah lu lah putus ya gua juga harap lu putus kok apa lu ini kita mau lanjut ceritanya lah gua masih gak ada lagi nih gak ada gua jagain koneksi aja kayak babi nyepet gua jagain koneksi gua jangan sampe padam ya lilinnya ini gua gua ada satu lagi nih gua dapet ceritain dari siapa awal nanti kita bahas di episode selanjutnya mudah mudahan orangnya nongol mudah mudahan nongol ya ntar lah jadi gue star ya karna kan mail nih gue starnya awal ini ya gue starnya nih mail nih mail ini oh mail mah gue starnya dia ma viewernya udah ribuan ee 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 sebetulnya lah gua kan lu gak tau lu kan youtuber kondang kondang ya channel gua nintendo buka dia asistennya pedipai asistennya lu pada tau tukang bersih video ini vidtopia 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 ya oh vidtopia nanti nanti kita kolaps kamu udah kolaps nanti minggu raja belum ada filmingnya putus putus nih ee dari si awal ini ya kebanyakan daya ini isinya nih gue lanjut ya nih ee yang cerita dari ee si awal ini punya kakak kakak laki-laki ya dia kebetulan dulu juga kuliah di di UI di UI nya ya di UI nya gak kayak kita oh asli UI asli lambangnya lambangnya bener ya lambangnya bener bukan lambang segi lima bener bukan lambang matahari wifi matahari wifi matahari wifi bukan wii bentar kan itu tanpa wifi kita gak bisa hidup itu kan filosofinya iya iya sih bener hehehe ngasal aja ya ya udahlah pokoknya bagus kampus tempat kursus eh sekarang jadi bagus lu kata siapa oh iya tempat kursus kampus itu jadi bagus lu sekarang katanya katanya masuknya agak susah gitu maksud dipromosiin ntar anak orang masuk aja dosa lu kan lu oh iya gue dosa yaudah kita lanjut iya jadi kembang ini kuliah di ku lupa deh pokoknya dia kosnya itu di daerah kukusan kelurahan kalo anak depo pasti tau kukusan kelurahan eee tapi gak pokoknya ini perbatasan antara kukusan kelurahan sama kukusan teknik dia dari daerah-daerah agak belakang gitu karena kan namanya cowok biasanya kan bawa motor jadi nyarinya gak yang terlalu ke kampus beda sama cewek kan nah daerahnya mah agak sepi sih katanya cerita dan gue gue sendiri gak belum pernah cross langsung sih lokasinya kayak gimana atau di ceritanya itu jadi eee di ikutannya ini apa namanya eee kalo misalkan lebaran kan maklum lah ya eee kan yang muslim gitu biasanya kada pulang ini kalo gak salah ceritanya dari temennya yang muslim yang gak yang kebetulan pulang jadi kalo misalkan lebaran anak-anak yang lain pulang dia ke dia kan gak pulang kan biasanya nah main dota kali dia main dota dulu belum ada dota pak ahap atas satu ahap belum ada dota dota dari zaman Nabi Adam juga ada dota waduh waduh gaut lu bahaya ntarah dilaporin nih penyektaan agama kan lanjut hehehe ya jadi eee apa namanya malam malam ini kondisi lagi sepi eee dia itu terang apa namanya pintu kamarnya tar dulu tar dulu tar dulu tar dulu tar dulu ini berarti keadaan pengen lebaran oh udah lebaran oh makanya lu mikir kalo pengen lebaran berarti masih puasa berarti kita masih itu dong gak bisa lah enggak lah itu kemaren puasa keluyuran oh iya sih lanjut enggak masuk hehehe enggak bisa ya gue kan malaikat kecil ngomong apa sekalian itu enggak gak zaman sekarang hehehe kan lanjut saya berpertinya enggak disenggah semuanya dikurung ya ini lanjut nih gue sampe mana tadi lupa ya pokoknya malem-malem sepi kondisinya kayak ada iya kayak ada yang ketok-tok gitu gitu ada yang ketok-tok di ininya di pintu gitu tapi pas dibuka gak ada itu ya biasa lah kayak cc-cc trafroor lainnya gitu cuma yang bikin serem ya begitu beberapa kali ketok dibuka gak ada begitu dia keluar kamar liat ke pink ketau ini kayak tempat AC atau rok sepatu itu ada mbak Kun Kun lagi duduk sambil ketawa gitu pingser lah itu itu ada apa-apa yang dia pas bingsan cuma sampai gue nggak tahu ketemunya gimana kan pokoknya pokoknya ya ya daerah situ emang kenal ya agak-agak itu daerah perbatasan itu cuma gue nggak tahu kalau sekarang mungkin udah lebih rame atau dulu kan emang ya kakaknya awal tahun berapa pokoknya kita masih SMA atau kita SMA kapan sih 2016 gue SMA eh 2011 Dih Pak Ars omuda lu nah gue masih 17 tahun nah jis di 70 tahun kali nah itulah Hai suara gua juga muda tuh mungkin temennya kakaknya awal lagi musen Gokun kali Gokun Gokun anjir apa Gobi kun dan makanan delivery itu sate ya mungkin untuk para penonton yang punya cerita menarik penontonnya kita doang Pak ya kan kita tetap menawarkan pun nggak ada yang nonton gitu seles tuh gitu ya biar-biar kan kakak di coba dulu kak padahal nggak ada orang mau apa kakak mau kamu ini muncul di ini di mana di dashboard orang Afrika cuman dia kan nggak ngerti bahasanya apa ini gitu kan di skip kepala penting kita menawarkan kita tahu kan kita tahu kan bahasa Inggris please kakak please try kakak GGWP kakak back 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 kakak kabeliat kakak ya ya gue udah beli lanjut nih gue ada sih tapi nih kayaknya ceritanya itu dari mana ya apa gue denger di daerah enggak sih kayaknya cerita-cerita ini pernah gue denger juga katanya kejadian di daerah UIG kayaknya ini juga maksudnya di tempat kotak lain juga gue sering kayak gitu tau nggak sih kalian yang ini apa dia nginep di nggak dia nginep di kosan temennya gitu terus apa namanya temennya itu malam-malam terus tidur gitu pas apa namanya pas malam-malam dia bermain gitu dengan kejadian tugas atau apa gitu si anak ini terus terlalu enggak oh jam whatsapp lagi jaman dulu ada whatsapp ya ya pokoknya tetap-tap ngubung gitu soalnya gue nggak balik malam ini gitu apa nginep ke kosan temennya gitu terus yang tadi masuk tidur di belakang gitu nah terus si yang di belakang ini apa si orang si anak ini kan takutan tuh terus yang di belakangnya ngomong jadi udah tahu pura-pura nggak tahu kalau asal gitu ada cerita kayak gitu deh dan juga kalau itu merinding aja masih merinding aja jadi kamu udah tahu atau pura-pura tahu ayo gitu ya kamu udah tahu ayo dapet hadiahnya loh ketik rex pasti udah tahu kirim ke 9019 ayo bangdik ayo bangdik sekarang bangdik dong bangdik jagain koneksi pak ini gue ngecekin sana-sini udah kalian fokus aja gue komentar-komentar lu masih sambil main game dik kagak video ini ha? video oh video 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 apa ya? cek aja lah gue mau keren video ini orang nyantar-nyantar doang oh fit mukanya itu muka lu aja dik lebih serem tuh ajr serem videonya bang iyalah pak kita bukan bacain Hello Kitty kayak berani aja nonton lu yang ngeplay juga gak lu tonton agak lah iya anjir 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 apa itu kenapa lu baru ngeliat sekarang anjir apaan lu ini apa sih dasar sampah lu nyari tapi lu tonton dulu apa sih lu tonton dulu lah serem nonton gue sekali udah ngerin lagunya cibi cibi buka 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 skip buka san buka san tulis bekasih ya buka channelnya ayo komen komen ya sedih banget pak tulis bekasih buka buka sedih kalian sedih nyari penonton keluarga sendiri penonton bayaran kayak seenggaknya aduh lanjut ya gua lanjut ya lu yang punya cerita nih ya udah nih gua dapet apa namanya cerita dari hype hype id in apien times ini apa sih baca indonesia times waktu indonesia ini website portal berita gitu ya tapi ada lifestyle juga portal berita ada setan mau apaan juga yang lain lah ini ada ada cerita-cerita nih yang si writernya ini yang namanya Rian Armindia 2017 ini beberapa apa namanya cerita-cerita horror yang ada di sekitaran UI jadi dia bilang nih disini eh sampai 320 hektar terus bagian bagian apa namanya tiga perempat ini masih ruang terbuka hijau danau jadi ya serem lah kayak gitu jadi ini beberapa cerita nih yang pertama ini hantu wisuda UI gila wih gila hantu wisuda hebat waduh hantu aja wisuda mahal bayar bayarnya bayarnya gimana kan online daftarnya sekarang oh iya oh iya hebat ya ceritanya ini apa namanya tuh ini niseng banget nah wisuda wisudawan yang sedang berpose di area balerium UI lah kita waktu itu pose disitu ya hahaha hahaha iya lu kan ini kira setan mirip sih di katanya menurut ini salah satu ini kayak kesaksian gitu mahasiswa teknik metal buku 14 cerita ini awalnya dari mahasiswi fakultasnik yang meninggal pada saat perjalanan menuju wisuda katanya arwahnya ini sehingga dia kerap berkeliaran di pusat administrasi UI atau gedung rektorat cuman adiantitas ini tidak pernah terungkap ya iyalah apa tidak pernah terungkap gimana cara yang mengungkap begitu pukul dengan alasan kematiannya widi widi ini sumbernya ya jadi dia ini tidak tahu cerita itu mitos dia belum jelas memang ceritanya ya cuman ya sebenarnya tidak terlalu serem menurut gua soalnya wisuda kan pasti siang-siang terus foto gitu dia nengol doang iya katanya kalau ada foto dia sering ikut nimbrum itu ikut wisuda oh anjir lu mikir aja skripsi susah lu skripsi susah lu skripsi susah kalau wisuda bertampret gitu pikirnya enggak pak dia wisuda dia wisuda tiap tahun itu setahun sekali ambil jurusan apa masalahnya oh berarti setiap tahun nilus ya lah iya ini yang banyak nanti ini oke lanjut ya master master gila master limbat master hantu danau kenanga danau kenanga ya pinggir kita dong pinggir itu itu warung kenanga pak beda dan lanjut 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 ketahuan lu kerja dimana lu tunggu gua ga disitu tunggu gua ga disitu tunggu gua dimana dik gua dibawahnya aduh danau danau kenanga danau kenanga itu salah satu dari delapan danau yang ada di daerah UI terus danau ini juga terletak purchase disebelah ah balerion tau kan kalian yang sebelahnya balerion itu ada 20D namanya danau kenanga ada banyak danau oh itu yang ya waktu itu ada yang itu bunuh diri itu bukan siapa diri lagi itu orang yang ini yang yang di tenggel apa tenggelam pakai batu itu pakai batu-batu yang dibunuh atau dibunuh diri sih itu belum ketahuan sampe sekarang gua ga ngikutin lagi dia beritnya gimana ya itu pokoknya dia itu kan dikosennya dia ngasih pesan kan pesan terakhir itu akhirnya orangnya mayata ketemu tiba-tiba udah di danau kan dia dipakai tas pake apa sih pake tas cuma tasnya diisi batu-batu ya kalau ga salah jadi tenggelam ke bawah akhirnya dalam sampai ketemunya pas udah ngambang kok feelingnya kok feeling gua dia dibunuh ya kenapa ya mungkin soalnya menurut gua aneh terus batu-batu-batu dia tenggelamin diri ga se.. gua bikin maksudnya nih album ini pasti meninggal gitu eh maksudnya dicelupin di danau ya udah pasti dalam kondisi yang sekarang lu bunuh diri jadi maksudnya ditenggelamin gitu ya ini gua lagi lagu disana terus ya jadi lucu ayyayalah ayyayalah ayyayah eh parah tuh udah.. udah ... tinggal lu parah lu tauin orang ga gitu ini kita ngomongin teh ya ngak kita ngomongin teh sorry sorry murni pintut teh Maksudnya tenggelamin Tenggelamin itu menurut gue udah dalam kondisi tinggal Kalo gak sekarang orang sehat macem apa ya Maksudnya orang sadar macem apa yang nyelupin ke kolam Terus bawa kaya batu Eh nyelupin dulu ya? Nyeburin Nyeburin Jadi salam mulu gue omong Dik Dik lu sayang dulu deh Dik Gue kesel jadi deh Ngelupin Dik Ngelupin Dik Ngelupin aja Ngelupin Tuh kan si goblok Ngelupin diri aja Sama mana teh gua lupa ah Siapa juga yang menyelupin diri lu kira Teh gelas Teh gelas Teh gelas kan gak dicelupin pak Gimana sih lu beko Teh gunung kalo teh gunung Teh gunung Teh gunung Udah tadi ya gitu Menurut gue pasti kalo misalkan dia sehat atau gak kadar gitu Kalo dia ceburin pasti berontak dong Walaupun di niatnya ulu diri pasti Itu tasnya bisa jadi kelepas Lagipula itu gak begitu berat kayaknya Ya itulah pokoknya Gua itu misari juga Sampai sekarang belum terpecahin Kayaknya ntar gue cari deh beritanya Lu mau pecahin anjir sebat banget lu Nanti kita setiap hari Sabtu malam kita akan membahas Pemecahan masalah investigasi pembunuhan di kampus ini Gak ga 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 Bohong bohong Sekarang aja live aja susah Nah lanjut 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 Nah Yang tadi hantu nuk nanga ini ya Nah Ini ada salah satu resumber juga yang Ngakunya Pernah mendengar cerita kebenaran hantu disana Hantu itu katanya muncul ketika volume air Dan Dan Orang ini juga Iya Namun orang ini juga belum pernah mendengar langsung katanya Terus Apa sih Ini alumni lainnya Tau gue lanjut 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 dulu Juga ada yang bilang nih pada Dia bilang pada tahun 2010 Lu dirinya sama temannya Lu Kena Lagi ngobrol ngobrol gitu Kauatin danau gitu Sampai cerita Lu kecium bau mati gitu Dan kedenger apa Kedenger ada suara Makanya kenang Gak Gak tau Interesan disini gitu pak Ini sesuai teman Kenang hatinya emang wanginya kayak melati Kau dari mana lu Udah bener Bener Udah bener Belum perat Belum coba coba ya Coba li Kan bau daging ya Ehh Ah Itu gue tau maksudnya apa Cuman lanjut aja ceritain dulu Ini lu gak denger tapi ini Nih Dia si Apa namanya Namanya nih Rita nih Praton 2010 Dikulang ya Dirinya sama apa Dia sama teman-teman itu Saling ngobrol di deket danau gitu Sampai lewat danau Nah Pas itu Nyum bau melati Sama terdengar Aungan harimau Aung macan Aung macan Aung macan Mang aung kali Itu bukan mengaung Itu teriak Gobrok Mengaung Aung macan Aung macan Aung macan TV-tv gitu pak biasanya Aung macan Aung macan Aung macan Aung macan Aung macan Aung macan Depannya bahasa Sunda Belakangnya bahasa Indonesia Gimana sih lu Saya belas teran pak Saya belas teran Mungkin ada yang nonton Undersi dosiar kali Ini kayak syuting GGS kali ya Itu musti gak Terus Ya lama ya Ya udah sih gitu doang ceritanya disini Dia ngelapor ke WWS gitu Ada suara macan di tengah hutan Itu hewan dilindungi loh Parah banget Iya macan di tengah hutan Macan di tengah kampus kali Macan 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 Kucing apa Cinggarong Lagi berantem Macan di tengah hutan normal Apa nih Dia ngomong macan di tengah hutan Sedih kah Gobrol Kisah Selanjutnya nih Ini hantu Semblongan apa Itu nih Ini kurang serem sih Kalau gue Pada ngerti ini Yang hantu ini tam Hantu yang apa Yang di jembatan itu lho Di flyover Hantu Tau gak sih Kan hantu itu cabai Iya Jadi Dia tuh ini Apa namanya tuh Ada taksi Jadi dia tuh si papa taksi ini Lewat tau kan Yang di flyover Wih itu Ada si cewek ini Ada si cewek Dia naik lah dia Minta dianterin ke alamat Alamat Apa namanya Alamat Alamat rumahnya Bukan Sepanjang perjalanan tuh Si cewek jadi Hmm aja Terus mukanya kok agak-agak Pucet gitu Sehingga gue ya Sampai di rumahnya Sampai di rumahnya Sampai di rumahnya Jadi si orang ini tuh Langsung masuk aja ke dalam Cewek ini tuh Gak keluar-keluar lagi Gak bayar Oh iya Nah pada akhirnya Orang atunya keluar Ngomonglah Eh Pak Maaf ya Emang udah sering Kayak gitu Katanya Dia minta atirnya kesini Sebenernya anak saya udah meninggal Itu Akhirnya dikasih uang ke bapaknya Kita tuh di orang-orang taksi itu udah sering Banyak yang minta Oh Cia itu udah sering naik ke taksi Iya Tapi gak pernah Di rumahnya langsung turun Masuk ke dalam Nanti pasti Ibunya tuh suka Keluar bapaknya Oh iya 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 Ternyata Anaknya tuh udah meninggal Anak UI kalo gak salah sih Meninggal disitu kalo salah Itu cerita sih ada juga tuh Ceritanya kayak gitu Di flyover Mayan-mayan Mayan-mayan sih Kebayang ya Sekarang mungkin udah canggih Bisa naik Iya Mungkin kangen gue kali ya Tinggal ini abang-abang penjaga lilin belum cerita Mungkin punya cerita Gue gak pernah ketemu gitu-gitu kan Selama 4 tahun gue berkejaran di tempat itu Apakah gue gak peka kali? Yang gimana mau peka Punya cewek aja juga Gangan gak usah ada hubungannya Ampret Oh gak usah hubungannya Aduh Itu motivasi buat lo di Biar minggu depan kita gak cengin lo lagi Tertun-tertun Gak pa lah biar ada bahan ya Gak apa-apa jomblo aja terus-terusan kalo gitu Atau biar ada bahan Ya gue mah diem-diem aja Gak apa tapi gue lupa Oh iya ini lanjut deh Lanjutnya dulu deh Hantu jomblong an ini Hantu jomblong anex Hantu jomblong anex Ya gue gak tau deh Ini dari namanya aja lucu sih Ini gue bacain ya Yang keren bikin apa hantu? jemblongan jemblongan tradisional gimana sih nah ini kisah katanya ya nggak tahu lah ini kan orang situ namain gitu kan nama daerah atau apalah sesuatu gue nggak tahu nih gue bacanya kisahnya ini katanya di mall terus Widepok berdiri sebelumnya katanya hantu ini tuh sering mendar-mandir diantara keret api sama kuburan letak searah sama Lenteng Agung emang ya gue nggak tahu tuh terus konon hantu ini sering hantu ini sering nggak tahu gue katanya hantu ini sering menumpang duduk di sepeda motor yang melintas setelah terus setelah berdiri ini hantu ini kabarkan pindah ke Dana UI karena jalan Raya Depok dan Lenteng Agung sudah tidak terlalu ramai sering banget pindah sendiri tuh kan tuh setannya nggak demen macet pindah gimana kita ya ya patusan aja tiap hari ngedumel mulu macet bersyukur dong tinggal di Bekasi macet tiap hari betul nggak ada setannya pindah semua pindah 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 ke rumah tapi bagaimana dong lanjutnya ini apa-apa lu ada sih bacaannya jadi bacaannya itu yang baca apa hantu yang tadi itu kita hantu yang tadi itu emang selalu nyetok taksi itu yang kalau lewat yang terbatam atau yang dapet situ dia tuh mau pulang ke Bintaro terus bisa sopir yang ngantar disuruh nunggu depan rumah dengan alasan semiswa mau ngambil duit di rumah tapi setelah nunggu 1-2 jam nggak ada akhirnya Pak sopir ngetok pintu rumahnya dan bicarakan orang rumah tanya setelah ceritain sisi rumah langsung nangis dan ayah cewek itu tuh ngambil uang ongkos buat ngasih ke si sopirnya gitu gue tau situ abis itu pasti ibunya nangis kan kita nggak punya duit lagi Pak buat bayar taksi iya itu banget setiap hari setiap hari kita dapet taksi lu lupa ini kita ngebahas yang horor akhirnya lucu terus ya iya makanya orang-orang dan setelah komedi tapi itu bener nangis kan aduh Pak yang terakhir juga udah dijual gitu buat main taksi lama-lama dibeliin sepeda atau taruh sepeda di erbataman dan suruh pulang sendiri iyalah iseng lah iseng banget itu ya kalo kalo tiap hari kayak gitu kebayang juga anjir iya lumayan dari itu ke bicaro lagi ujung ujung ke ujung loh berapa tuh Pak ya bicaro dari apa ya eh dari mana ya gua nggak tau juga seorang susah garam bukan ya nggak tau lho itu gua orang cerita setelah mikir serem ya kan mikir duitnya sih kampet banget orang susah lu pada iya itu serem Pak buat orang susah lu yang ngomong Pak kayaknya lu tadi ngomong iya gua tau akhirnya tadi gue nangis ntar lu ngutus lu ngomong iya uang kita abis Pak buat bayar taksi horor paling seru memang horor ekonomi susah ekonomi lanjut 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 nih lanjutin yang di di jangan kepa doa ya mau tidur ya lanjutin nih ada buka lagi buka apaan lu buka-buka bulu gua lagi pengen aja deh yang terakhir nih ini nih buka video kita sendiri gua kaget sendiri deh tadi apa sih tol banget ini ceritanya serem sih emang tiba-tiba ada yang berdiri kan gua kaget juga yang berdiri apanya apa nih maksudnya lu kan nonton video apa deh lu salah nonton video kali lu tiba-tiba berdiri tiba-tiba di depannya ada yang berdiri gitu di depan lu ada yang berdiri tiba-tiba sepai apa bawah putih eh tiba-tiba lagi abon susah ini ngomong-ngomong orang kayak gini horor tuh susah kemana-mana pikirannya mau nangkut-nangkutin orang tuh begini lanjut lanjut nih mungkin suatu saat kita terkenal gara-gara episode ini nanti horor ini setiap jumat gara-gara horor horor gak enggak horor yang lucu horor 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 gak horor ya nonton aja lah saya yang penting mas lanjut ya antum haasiswi di gerbang utama di gerbang utama di gerbang utama gerbang utama mulu harus di gerbang utama temen-temen nongkrong situ gak tau ini ini kantin ya ini beda lah gerbang utama kita kan apa soto iya murah iya ibu halo ibu soto campur lanjut lah nojir tibuk dia bikin buat besok lanjut nih gerbang utama ceritanya ini ini katanya bermula dari pengalaman satpam jaga satpam yang banyaknya yang ini loh yang cewek-cewek itu yang jaga ininya jaga parkir bukan parkir jaga gerbangnya gitu satpam satpam ini katanya dari salah satu satpam yang masuk shift malam katanya dari penuturan penuturan mereka sering ada penampakan diantar pulang kerumahnya di kawasan pintaro wah yang ceritanya dil ini matahadik muter-muter aja tuh ya tapi ini masih sama ya katanya nih tadi dulu nih ada fakta berdasarkan penelusuran berdasarkan penelusuran beberapa tahun sitam ada yang ada mahasiswa yang meninggal akibat tabrak lari di sekitar gerbang utama UI sepulang kuliah katanya arangannya ini kentai jangan kerungah konon untuk ini juga mencegah taksi kosong yang baru mengantar rumpang ke dalam kampus biasanya supir taksi baru sadar bahwa mahasiswa ini ada satu saat dia sudah sampai di tujuh sama cerita lu tadi il sama dia nyeseng nyeseng ada iseng emang ya ini sama nih kasihan rumpanya udah ada sih keret hantu di stasiun UI satu lagi nih setanggung ya gua habisin aja nih katanya kisah ini beredar beredar diantara mahasiswa itu katanya ada mahasiswa yang naik kereta kereta malam oh ini ini ya dari stasiun UI hah kutaduan gak apa-apa yang itu ya udah lanjut lanjut di konyol lu mau itu ngelawak lu ya kagak gua udah ngenebak ya di teman dari stasiun UI menuju stasiun tebak katanya dia masuk ke dalam kereta dia melihat semua penumpang yang lesu berpakaian lesu dan tidak tegur satu sama lain ini gua pernah denger juga sih terus anehnya kereta ini gak berhenti dan baru berhenti saat mahasiswa ini ingin turun di tebak melihat ke belakang hanya dia satu-satunya yang turun di stasiun tebak terus mahasiswa itu baru sadar bahwa kereta yang ditumpanginya itu adalah kereta yang itu ketika penjen bertanya alatnya berjalan kaki di sepanjang kereta seperti itu jadi keretanya mahasiswa ini dari 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 stasiun ini gue bilang dia bilang sehat dia bilang coba tiang hari lu kayak gini dik lu kurus dik ini ada pernah cerita gue ya dong itu sih cerita paling umum di dunia nah naik kereta nunduk semua pas sampai ujung dibilang lari dari rel nah itu kodak juga sih ya kata lu ini orangnya malu kali olahraga malem nah itu kayaknya ya bro misalnya naik kereta hantu padahal emang padahal emang dia emang pengen olahraga takut ditangkep dimasukin legal gitu makanya dia bilangnya gitu itu saya naik kereta kok anjir ada kebayang aja enggak dia bilang kayak berasanya naik kereta berarti dia lari secepet apa itu di rel anjir sign bolt jadi sonic malem-malem nah itu aduh cerita endingnya apa ya sih enggak ada endingnya gitu aja gue ceritanya udah sih selesai cerita dari gue untuk eh ini selesai yang di apa di end times ini cuma aja sih ini ada ya gue ada komen-komennya nih ada komen-komennya salah satu yang komen katanya suamiku di UIS katanya kalau dia pernah lihat ada di kelas S2 malam S2 malam di kelas malam mungkin ada orang seperti lagi kuliah ternyata atau dilihat kepalanya kecil-kecil tapi normal hi hi katanya serap enggak sih itu yang tadi ya dia sudah dia belajar malam dia sudah dia malam ya malam ya oh iya apa iya dia iya iya dia ini tiap enggak dia kuliahnya dari pagi sampai malam pak kan setau gimana sih lu yang ini yang ini di UI itu bukan yang ini kata ada dosen kuliah malam nih terus pas udah masuk semua dia dapet WA ketua kelasnya dapet WA dari dosennya saya nggak masuk hari ini gitu terus akhirnya sama itu oh bukan tuh bukan ya bukan UI ya wooo UGM itu ya pokoknya iya tau gua sih gua taunya yang ini sih yang apa jadi mahasiswa sekelasnya itu udah kumpul kumpul pak SMS dosennya pak bapak ada jam pak oke saya datang jam 3 gitu pas ini kita pas liat jam ternyata ini jam 4 nah itu bukan itu pak itu beda kayak gitu itu beda itu udah masih sebut gak ada juga itu peng muntah gue tapi itu yang ngerti kita kita dulu gak ada yang ngerti lagi itu lokal aduh ya kalo yang gua tau sih yang tadi kayak itu juta-juta masih ada kumpul kanto di kelas semuanya datangnya dosennya ngajar lah ya kan iya sampai malem gitu ternyata dapet inilah dapet apa namanya WA iya apa SMS gua lupa baru itu kan SMS pokoknya ada dosennya maaf saya tidak bisa masuk hari ini terus akhirnya sih itu kan kelasnya nyuruh keluar pelan-pelan kan atu-atu buat pintu belakang kalian udah tau ya iya iya aduh itu UGMnya apa emang sih gua lupa itu apa sih itu apa cerita pernah viral apa mana ya itu terus yang ngajar siapa dong mah membukaan dosennya gak tau sih akhirnya kayaknya udah keluar semua tinggal ketua kelasnya doang yang pas dia ngomongnya tuh kamu tau ya gitu udah gitu lah punchline nya ketua kelasnya nge-pep bukannya keluar aja ya kan dia nungguin temennya atu-atu dia paling belakang ya dia heroik dia heroik berkorban demi teman-temannya dan nilai A gitu mau kabur semua sekalian lariiiik udah langsung kabur pokoknya sih pokoknya sih tempat-tempat yang serem sih itu dan mau si tutup ke malem terus sama ini yang ini kuburan kuburan bikun kuburan bikun itu serem juga tuh itu tempatnya serem juga jelas jelas pernah ada apa situ ya iya pasti menurut gua kutiernya deng kutiernya kutiernya yang ditutup terus terus jalan WI yang ditutup terus yang jarang dibuka yang munculnya ke gerbatam aja ke gerbatam ke pintu masuk UI apa tuh tam yang belakang situ tuh ya tempat alai nongkrong kalau sore jangan raksia jangan raksia itu tuh ya gitulah iya malem kita nggak tahu kita bukan raksian itu ya malem sih gimana nggak serem sih darah kampu sih darah udah gitu kan hutan iya emang cuma kalau dibanding gue nggak tahu ya waktu itu cuma sekilas doang ITS sama UGM kayaknya sih lebih sereman ini sih maksudnya kayak tempatnya gitu ya rindang yang banyak masih banyak hijau-hijau nya itu UI emang lebih banyak sih maksudnya ini kayak seram sama UI kan di belakang situ keliling full sih oh iya tuh mas gue keren deh sama yang apa ikan awal gitu itu kan serem banget jarang ada yang lewat situ kan nggak ada ini juga nggak ada hidupan gelap ini emang serem juga kalau anak-anak serem kan pulang yang diseremin ya uang nggak ada makan istrik abis bongkon abis Hai itu serem sih sebenarnya ya semuanya serem sih kalau di denger-dengar lagi cerita-ceritanya ini everyday juga sih kayaknya ini mau papan enggak nih gua udah baca satu forum nih dikit lagi boleh sebuah satu dua cerita akhirnya saja gua bacain ya cerita terakhir ya gua dapet dari forum Gatskos dia Hai dia tahu kenapa cemak dulu ya ada yang ngelawak dulu capek gua jelasinnya lebih batuk-batuk ini kejadiannya ke tahun 2010 hanya ini seorang ini kata sering nongkrongkan sama komplek di depok Hai satu pantu sebut aja melatih aja ya ini sebut saja melatih lah nggak nyebut nama aslinya nah suatu waktu ketika katanya ini ya Hai siapa orang ini lagi posisinya gitu kalau Hai di daerah situ kan biar namanya udah malam gimana sih kan terus Hai pun gitu dari si melatih nih katanya dia nangis nangis cerit-cerit ngapain lo bersin ke dengeran Oh iyalah deh Hai dengis cerit-cerit terus dia minta ya ke FIB si melatih ini minta dia si anak sini kegan ini gini si cowok ini Hai cocok minta ke FIB jalan kualitas ilmu bahasa ya kalau nggak salah ya posisi dia dekat ini kata dia langsung berangkat menyamperin Hai aku set apa dia cerita nih pas dia udah datang di lokasi terus malem apa siang nih malem 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 cuman waktunya dia nggak nyebutin berapa sih ini gua agak filter bahasanya karena ini buat ceritanya biasa biasa kan terus ditelpon nih si melatih melatih nangis kecil tuh ada 20 orang yang ditelpon katanya namanya ini kebetulan si melatih ini katanya jadi ya cowok apa pada ini ya pada beraksi langsung biasa lah kan cowok kan iya langsung nggak pakai pikir kan pasti temuin tuh katanya lagi nangis sama ditenangin sama satpam apa tapi nih biasa aja deh kayaknya mah dikasih lihat katanya udah disuruh bawa pulang aja temennya katanya apa nah pas nyampe rumah dia bercerita katanya jadi ini pulang kuliah ya katanya kebetulan kuliah pulang kuliahnya ini malem nih jam 2 jam 9 malem nih tau nih entah kuliahnya siapa nih jam 9 jam Hai sebelumnya terus eh apa namanya dulu katanya wih gua nggak seram ya pas sekarang-sekarang isi kelihatan sekarang juga masih gelap kan jalanan sepi gitu gelap masa depan kalian mau balik dari kampusnya nih dia punya tukang ojek tuh ada gojek sama grab kali ya jadi dia nyetup tukang ojek biasa dia mau dia mau naik ojek dari kampusnya ke stasiun pocin nah jadi nih motim motornya penting sih terserah mau nyamping tiduran lengkup pakai sekayang sekalian nah tasnya ini di apa namanya sambil megang buku tebel gitu loh biasa duduk nyamping sambil megang buku gitu kan nah abis dia jalan gitu beberapa meter ada ini ada gundukan gitu apa sih tidur gitu tiba-tiba tukang ojeknya berhenti katanya berhenti lama ada 3 menitan terus si motim ini dia apa namanya takut kan atau tukang ojeknya takut mau jahat tulis ini wajar sih panik kan dia nggak mau ngeliat muka tukang ojeknya diunduk aja ketakutan tapi tangan kirinya megang HP siap-siap mau nolong-nolongnya katanya rencananya terus nanti ini nih apa nanya sambil unduk Bang kenapa kenapa berhenti sih eh tukang tukang ojeknya jawab dong apa namanya eh tukang ojek ini maaf mbak kepala saya jatoh terus si ke apa si melati ini langsung kaget terus lihat ketukang ojeknya eh beneran aja gitu nggak ada kepalanya kemana katanya tuh jatoh ke diripan gundukan itu terletak gitu darahnya kemana-mana katanya menangin anak shock tuh langsung lari yak eh terus dari semak semak keluar polisi untungnya ketemu saat pam ya kan kepala nya ya udah saya sudah nyela ngelak 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 udah maksanya ngelak tapi itu serem sih tapi siatan suka nge-troll gitu emang ya kayaknya gak ada tujuan buat hidup ya gak hidup sih emang, hidup gak sih? hidup lah itu tujuannya hidup tuh cuma berbeda dunia kayaknya setiap ini ada punchline terus gitu splok, palah gue jatuh heee, kena deh gitu apa kayaknya berarti itu menguasai dunia kayaknya tujuan akhirnya nah itu dia menguasai dunia bener ya, serem sih itu lumayan lumayan itu sih, sebenernya banyak nih pos-pos ceritanya cuman gak mungkin gue lah kalau gue sih berani sih santren dulu gue nah boleh lah kalau gue jadi tau kan kalau di pesantren ada syekh-syekh gitu kan dari Arab dari luar dari Arab kan dateng lah ke pesantren gue dateng dia malem-malem ceritanya si syekh ini mau sholat eh, besok tahajud besok tahajud dia mau balik ke guesthouse gitu kan ada guesthouse terus dia jalan lah jalan-jalan pas udah deket guesthouse kan dia disitu ada ini ada apa namanya semacam mentor air lah di pertengahan sementor air dia lihat ada cewek-cewek ngomong lah waktu di bahasa Indonesia ini dia bilang hei ibu ibu ngapain malem-malem gitu keluar jalan-jalan mana suaminya gitu kan si ibunya mau jalan lagi jalan lagi hei ibu ibu berhenti dulu kata gitu kan pas udah terus mau dikejar mau dikejar nah si ibu ini malah lama-lama bukannya jalannya lurus malah ke atas terbang ke arah tower air itu si ceweknya ngeliatin bongong bongong dia mundur-bongur lari ya dia ah si itu apanya gue bayanginnya anu sama liat tau gak tuh teman-teman gelembungnya sepongbob kata ceweknya gede baru liatnya kayak gitu katanya kayak gitu baru liat dia katanya kayak gitu gue bayanginnya salah salah ngebayangin itu ocaknya dia tiyum ntar banget tiyum ibu-ibu terbang kayak pake kawat indosier coba itu kalau kita kan udah nyadar kali ya malem-malem gitu kan ibu-ibu pake baju gitu kan mungkin namanya orang Arab mungkin biasa jubah-jubah gitu di Arab gak ada ya di Arab gak ada gak ada kali ya iya kali gue 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 soalnya bilang ibu-ibu-ibu gue gue bayangin itu dikejar nak motor mati terus motor mati standing ambil terbang gitu kan sum gitu anjir terus ibu-ibunya itu ibu-ibunya pake kerudungan aduh aduh serem banget sih bang ya serem banget gue tiba terbang sih kalo kayak kayak di kayak di kayak di indosier bisa terbang cinta-cintanya gitu sih banyak sebetulnya emang banyak sih ini jadi gak serem sebenernya kita bayanginnya lucu-lucu cuman serem ya kalo cintanya lucu sebetulnya cintain sih lucu kalo buat ngalamin sih gue gak tau udah lu belum pernah untungnya iya beda rasanya beda pak kayak gitu lah kayak gitu lah kalo gua sih dari sekol bukan di ui misalnya di pengalaman dulu sekolah gua kayak gitu lah ada mungkin dika nih yang belum nih terakhir dika yoh penutup nih gua gak pernah beneran gua gak pernah beneran ya penutup lah dik cerita orang kan gua bukan cerita gua cerita orang itu apa yang gua sutup apa nih yang lu denger tadi gua jagain beliin dong kerjaan gua gak nyari apa-apaan ya ceritain lah cerita lu atau lu mengejar mengejar dia tapi lu ngomongin aja apa mau dicuratin kita nanti buka sesi setiap hari apa tuh curhat pribadi Andika curhat pribadi Andika aja iya Andika aja kisah hidup oh bukan kisah hidup Andika si youtuber ya saudara-saudara sekarang tadi berusaha kita setiap menemani kalian berusaha menceritakan yang horor-horor walaupun akhirnya jadinya malah ketawa sendiri nah udah di belakang ada ikutan ketawa kalau ada ikutan ketawa gua ada itu sih jangan di rumah lu aja mungkin kita punya horor life dan Andika horornya life dari sekarang ada tanda-tanda ada gua ngeliatnya jadi ganteng gua bingung di takut sendiri itu horor sih aku takut dengan karisma aku sendiri cia 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 tapi mah enggak lu liat liat mu kalau diri jem oh ini ada oh oh ceritain di ayo horor yang di kantormu ini ceritain untuk horor kantormu kantor gua ada apaan bosku bosku hahaha penampakan bosku go kill udahlah ini udah udah kelar kan ceritanya dikatanya udah closing juga yaudahlah ayo 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 baca doa yuk bismikah 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 amut amin sampai jumpa minggu depan mudah-mudahan minggu depan internet lo lebih lancar lagi dari ini amin dia bagus terus minggu depan ada nonton ada tuh Faizal saudaranya mail oh iya udah komen belum kurang serem lagi kamu jangan salah dia kaget loh nonton videonya serem loh dia tempeleng kepalanya il kurang serem tempeleng kepalanya suruh gua gitu suruh gua hahaha hahaha iya tapi itu usaha usaha pada nonton kan nonton nonton ya pak nonton satu ya ampun gue rilu juga gak nambah sedih amat kita berjuang pak berjuang pasti bisa pas dulu inget gak pas yang pertama kali kita streaming itu yang nonton lumayan ada empat apa lima orang lah oh yang lu gagal itu ya iya ada iya ada iya gagal malah hahaha ya udah closing dadah semuanya ha ganda dadah dadah iya 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 iya